Rasanya lebih baik kita langsung saja kepada teman-teman jurnalis ini sudah seratusan orang yang hadir ini Mas Anies dari berbagai media, media mainstream tentunya ya, stasiun televisi, kemudian juga media online dari radio dan lain sebagainya yang jelas ini kredibel semuanya Mas, gak ada yang abal-abal disini, bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya kita ingin juga menghadirkan gagasan-gagasan, harapan-harapan atau aspirasi bahkan pertanyaan yang ingin diutarakan pada forum ini, kami persilahkan nanti mohon teman-teman bisa menyampaikan nama dan dari mana medianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bagus dari KBA News Pak, ini bisa ke Pak Anies atau ke Mas Ahaye tadi soal yang dibilang Pak Anies itu kesetaraan ekonomi, artinya kan menghadirkan orang-orang baik di pemerintahan Pak Anies dan misalnya yang dipilih sama Pak Anies itu Pak Ahaye itu nanti di 2004 itu bagaimana gitu loh strateginya Reformasi politik itu Pak, menghadirkan orang-orang baik itu di pemerintahan yang akan datang Pak Ijin Pak, Rio dari CNN TV, tadi melihat, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Anies saya fokus kepada pendewasaan demokrasi ya Pak kalau yang ingin saya tanyakan, apa yang kemudian bisa digarisbawahi oleh Pak Anies dalam perkembangan demokrasi kita hari ini Pak karena kan kalau kita lihat sebenarnya hari ini masyarakat bebas berbicara, bebas berekspresi begitu tapi satu problem yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana suara itu tidak diimplementasikan dalam sebuah kebijakan termasuk dalam ketika kita mengesahkan KUHP itu juga mendapat sorotan yang begitu kritis dari global begitu Pak nah dari pendewasaan demokrasi ini tentu itu menjadi sebuah gagasan yang baik tapi kemudian kita ingat bahwa ini dalam politik gagasan yang baik itu juga dapat dipandang oleh lawan politik ini menjadi sebuah hal yang berlawanan begitu Pak nah artinya yang ingin saya tanyakan bagaimana jika nanti Pak Anies memimpin itu sebagai konkretnya apa yang kemudian kita bisa pegang dalam kebijakan misalkan yang akan Pak Anies bawa dalam pendewasaan demokrasi kita ke depan Pak terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Pak Anies Baswedan, Pak Ahaye saya Fauzi dari kantor berita Indonesia Antara satu-satunya kantor berita milik pemerintah ya tadi saya menyimak beberapa diskusi terkait gagasan-gagasan dari saya panggilnya kakak Anies Baswedan aja biar lebih akrab gitu gagasan-gagasan tadi saya mencatat begitu banyak gagasan yang terkait dengan ekonomi kakak Anda bicara soal menjaga demokrasi pertumbuhan ekonomi terus yang berkaitan dengan ekologi dan kolaborasi saya tidak mendengar bagaimana seorang mantan Menteri Pendidikan di tahun 2014 lalu itu berbicara soal gagasan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia artinya di 2045 nanti ada bonus demografi nah ini belum saya mendengar bagaimana sih ke depannya yang pernah membawahi Kementerian Pendidikan di 2014 misalnya yang 10 tahun yang lalu sudah berbicara tentang pendidikan malah tidak dibicarakan lagi ketika saat ini jelang-jelang bonus demografi nantinya kira-kira kedepannya seperti apa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia terima kasih jadi pertama tentang bagaimana menghadirkan orang-orang yang baik jadi sebenarnya ini adalah kunci kuncinya ada pada orang memang memperbaiki sesuatu kita membutuhkan orang-orang yang terpercaya terpercaya itu menurut hemat kami ada tiga unsur satu dia kompeten dan teruji dari rekam jejaknya yang kedua dia berintegritas dia orang-orang yang tidak bermasalah yang ketiga dia orang yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan problematika masyarakat tiga unsur ini akan bisa membentuk pribadi terpercaya ini yang kemudian menjadi kunci nah kami melihat di dalam perjalanan kerja kita selama ini ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang bisa menjadi pribadi terpercaya trustworthy orang bisa dipercaya seringkali mereka-mereka yang memiliki tiga ini malah tidak mendapatkan kesempatan untuk memanfaat untuk negara memanfaatkan kompetensinya integritasnya kedekatan masyarakatnya bagi orang banyak justru disini peran negara negara harus bisa memberikan ruang kepada mereka agar mereka ikut di dalam pengelolaan urusan-urusan masyarakat supaya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan baik mekanismenya banyak sekali yang bisa dipakai ada suplai dari partai ada suplai dari private sector ada suplai dari akademis ada suplai dari NGO ada suplai dari think tank ada banyak sekali nih supplier-supplier ini yang kemudian nantinya kita uji dengan tiga hal tadi gitu ya yang pertama kemudian yang kedua Bung Riu terkait dengan partisipasi masyarakat yang masukannya gimana supaya bisa diterima gimana supaya diadopsi saya akan cerita saja bagaimana kami mengerjakan itu di Jakarta banyak hal di Jakarta ini yang ketika kita menyusun kebijakan itu membutuhkan dan kita berikan ruang kepada partisipasi publik dalam artian sesungguhnya kalau partisipasi publik itu diberikan kepada kelompok yang powerful dan punya pengaruh itu biasa tapi kalau diberikan kepada mereka yang biasanya tidak didengar biasanya dilewatkan itu baru yang menurut kami unik saya beri contoh penataan di Jakarta untuk kampung-kampung itu melibatkan warga kampungnya nomor satu warga kampungnya yang kedua melibatkan NGO yang terlibat di wilayah itu melibatkan ting-tang yang banyak bekerja di situ yang ketiga melibatkan pakar di bidang tersebut yang keempat melibatkan fasilitator dan kemudian baru pemerintah jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan dibahas bersama memang menjadi perlu waktu tapi inilah sebuah proses yang menjaga keguyuban sehingga ketika hasilnya muncul di ujung semua merasakan kepemilikan semua merasakan ini hasil permusawaratan walaupun tidak selalu semuanya sepakat dengan keputusannya karena menghasilkan sebuah musawarah yang semua setuju itu tidak mudah ada selalu yang tidak setuju tetapi di dalam prosesnya semua mendapatkan kesempatan itu yang kita kerjakan di dalam penataan-penataan yang kita kerjakan di Jakarta melibatkan bahkan ketika kita mau melakukan reformasi atas transportasi umum di Jakarta kita undang semua pelaku-pelaku transportasi umum dan pertemuan pertemuan pertamanya galaknya luar biasa saya ketemu dengan pelaku-pelaku operator itu mereka menyampaikan kami begini-begini yang kami rasakan pertemuannya perlu waktu beberapa bulan berkali-kali kalau tidak salah lebih dari 70 kali tentu bukan saya yang 70 kali saya membuka di awal di tengah proses negosiasi terus sampai ketemu di ujung tapi itu dijalani dan ketika itu selesai hasilnya solid semua ikut tidak semua setuju tapi semua itu contoh ya nah inilah makanya saya sering sampaikan kalau mau menduga besok akan bagaimana lihatlah kemarin seperti apa karena itulah prediktornya dan yang terakhir Bung Fauzi jadi sektor-sektornya banyak Bung Fauzi jadi ketika bicara tentang misalnya tadi kesetaraan kesempatan keadilan maka itu ada sektornya ada sektor pertanian ada sektor pendidikan ada sektor perumahan ada sektor transportasi itu sektor yang saya sampaikan tadi adalah gagasan dasar yang harus digunakan di semua sektor jadi ketika sampai kepada sektor pertanian misalnya maka kita ingin terjadi peningkatan pertumbuhan yang setara oke maka baik petaninya baik pengelolaan pasarnya baik end usernya semua mendapatkan kesetaraan distribusi kesejahteraan ketika sampai kepada pendidikan misalnya maka pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan ada kesetaraan kesempatan di perkotaan pun ada kesetaraan antara mereka yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi dengan mereka yang berstatus sosial ekonomi rendah jadi yang tadi saya sampaikan gagasan-gagasan fundamental yang itu digunakan di dalam setiap sektor pertanyaan berikutnya bagaimana kebijakan pembangunan jalan memasukkan unsur keadilan itu yang mau nyusun perencanaan jalan jadi berpikir bagaimana masukin keadilan ini perintah republik menghadirkan keadilan sosial jadi semua sektor harus termasuk sektor pendidikan dan begitu ada kesetaraan dan ada prinsip meritokrasi maka pengembangan kualitas manusia itu meningkat dan kalau boleh saya usul Bang Fauzi kita jangan gunakan istilah SDM kalau boleh usul tapi kita gunakan istilah kualitas manusia sehingga kita meningkatkan kualitas manusia bukan manusia sebagai alat produksi ketika disebut sebagai sumber daya manusia dia setara dengan sumber daya alam setara dengan sumber daya uang setara dengan sumber daya teknologi itu adalah sebuah fungsi produksi ekonomi dalam production function itu ada unsur manusia unsur alam unsur modal unsur teknologi akhirnya kita sebut sebagai sumber daya manusia lalu pendidikan ditempatkan sebagai persiapan kerja sementara pendidikan bukan semata-mata untuk persiapan kerja pendidikan adalah untuk menghasilkan pribadi yang berkarakter yang bisa meraih cita-citanya dan bisa meraih kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi semua jadi itu sektornya insyaallah nanti kalau prinsip-prinsip ini dipegang sektor-sektor itu pun bisa dikembangkan gitu ya terima kasih ya terima kasih terima kasih